Sebenarnya sedih itu kan Akibat ya Mempunyai sebab Nah ini Sheikh Namawi Al-Bantani Beliau mengatakan bahwa Dalam kitab Nasuhi Al-Ibad Hamud dunya bi dhulmil qalbi Wa hamul akhirati binuril qalbi Sedih karena ursan dunia Maka hati menjadi gelap Dan sedih karena akhirat Maka hati menjadi terang Dari perkataan beliau inilah Baru bisa kita fahami Bahwa sedih itu ada dua Ada sedih yang sebabnya itu Karena urusan dunia Dan ada sedih yang sebabnya Karena urusan akhirat Sedih karena urusan dunia Contoh kita sedih karena kehilangan Harta kita Kita sudah ngumpulin Bertahun-tahun ya Buat beli HP yang bermerek Tiba-tiba saja baru dipakai satu hari Sudah hilang Oh itu sedihnya kayak apa Ini sedih karena urusan dunia Atau sedih karena kehilangan Ditinggal oleh anaknya Tinggal mati Tinggal mati oleh istrinya Oleh orang tuanya Ini juga akan membuahkan kesedihan Karena sedih sendiri itu kan Sedih itu Merasa sakit Atas kehilangan Suatu yang hilang Suatu yang dicintainya Yang ia pergi darinya Hilang darinya Sedih Atau ta'asuf Limum tanya Atau dia Merasa kecewa Ketika dia Tidak bisa melakukan Itu terjegah dari melakukan Sesuatu yang dia Ingin peroleh Ini definisi dari para ulama Defisi sedih Secara keumuman Secara keumuman Yang sedih seperti itu Yaitu sedih karena kita Kehilangan sesuatu Kehilangan sesuatu Tapi kesedihan yang Yang Menjadi pembahasan sekarang Adalah kesedihan yang kedua Yaitu kesedihan karena urusan-urusan Akhirat Ketinggal karena urusan-urusan dunia Urusan akhirat Yaitu apa Ya Sedih karena kita Belum maksimal beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Solat belum bisa ikhlas Sedih gak kita nih Ya Atau Belum bisa istiqomah Ketika berhadir Hadir majlis Sedih gak Ini loh sedih-sedih Sedih yang akan membawa kita Pada kemuliaan Sedih kita belum bisa Solat malam Sedih kita belum bisa Solat Sunnah Nah inilah Sedih karena urusan akhirat Yang matlub Yang harus kita cari Yang harus kita Lakukan Nah jadi Ada dua Jadi sedih karena Kehilangan urusan dunia Urusan duniawi Ada sedih yang Sebabnya adalah karena Kehilangan urusan ukrawi Sehingga Untuk Sedih yang Karena kehilangan Urusan akhirat itu Ada dua sebenarnya Para ulama yang membagi Ya Ada Huznul ammah Sedihnya orang-orang awam itu Seperti apa sih Sedihnya orang-orang awam Seperti kita itu adalah Harusnya kita bersedih Karena Kita masih bermasyat Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau kita belum Bisa sampai Di Derajat ini Kita sangat jauh Sangat jauh Kok kita bisa Kita belum bisa Merasa sedih Karena kemaksaan yang Belum sampai saat ini Kita bisa tinggalkan Ya Atau menyianyikan umur kita Dengan kelalaian pada Allah Nah ini loh Ini pertamanya Untuk ukuran kita Kita harus bisa Di Makom ini dulu Yaitu bagaimana caranya Agar kita itu Bisa merasakan sedih Ya Dengan Taksir kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita belum bisa Maksimal ibadah itu Harus kita Renungi dong Harus kita Merasa sedih Merasa galau Ya Kemudian nanti ada Husnul khas Ini Kesedihannya Orang-orang khusus Kesedihannya orang khusus Berbeda Mereka bukan sedih Karena melakukan kemaksiatan Mereka gak melakukan kemaksiatan Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tapi Kesedihannya mereka itu Berbeda Kesedihannya mereka itu Apa Ketika Sesaat saja Hatinya tidak ta'aluk Tidak terikat dengan Allah Mereka akan bersedih Ya Atau Kesedihannya karena Mungkin Merasa bahwa Ibadahnya sangat kurang Karena tolak ukurnya Bukan Tolak ukur kita Mungkin kita Tolak ukurnya adalah Ya Bisa Solat lima waktu Solat sunnah Mereka berbeda Mereka Pandangannya Ke orang-orang yang Lebih tinggi lagi Tolak ukur mereka adalah Orang-orang besar Ya Bagi mereka Solat wajib Solat sunnah Sunnah pun akan Menjadi wajib Bagi mereka Ya Tapi kurang maksimalnya Mereka dalam beribadah itu Di bab lain Ya Entah itu Apa namanya Solatnya Mungkin Mungkin Merasa 100 rokat Dalam satu malam itu Gak cukup Karena mungkin Timbangannya adalah Para sahabat Ya Orang-orang soleh Sehingga Bagi mereka Ratusan rokat Aduh ini Belum Cukup Masih belum Maksimal Nah ini Mereka akan bersedih Dan itu semua Merasa kurang maksimal Beribadahnya Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi ini dulu Yang perlu kita lakukan Adalah kita Berusaha untuk Bagaimana Agar kita ini Bersedih Karena Taksir Karena kekurangan kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Entah itu pengabdian kita Atau kita masih Melanggar perintah-perintah Allah Saat ini Ayo kita tanamkan Kesedihan kita Ya Seakan-akan kita ini Kehilangan sesuatu Yang amat berharga lah Kayak tadi Al-Fakir contohkan Orang yang ngumpulkan Duit Berjuta-juta Yang dikumpulkan Dalam jangka waktu Gak pendek Satu tahun Kemudian dibalikan Untuk HP yang bermerek Kemudian Dalam satu hari Pemakaian sudah Hilang Gak tahu kemana Perginya Kayak gini-gini Ketika kita Misalkan Meninggalkan Biasa kita rutinkan Salat 2H Kemudian kita Tidak meninggalkannya Nah itu kita merasa Sedih apa tidak Nah itu Kita harus Merasa sedih Seperti kita sedih Kehilangan HP tadi Bagaimana Cewanya gitu kan Sama Kesempatan Tidak datang Kedua kalinya Ketika kita Tidak melaksanakan Salat sunnah Misalkan Saat sunnah Saat ini Hari ini Karena kan Kita ini Merasa rugi banget Hari ini Ternyata hilang Berarti kan dalam waktu Yang Allah berikan kepada kita Usia yang Allah berikan kepada kita Misalkan usia kita Diberikan Berapa puluh tahun Berarti kan sudah dikurangi Satu hari itu Kita tidak beri pada pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menambahkan pahala Nah itu harus kita pikirkan Permasalahannya adalah Lemahnya iman kita Lemahnya iman kita Memang Ya Kita itu lebih percaya Dengan suatu hal yang nyata Suatu hal yang Terlihat Padahal Hakikat daripada Kesedihan itu Adalah kesedihan Yang Sebabnya adalah Kehilangan dari sesuatu Yang tidak wujud Tidak ada Tadi kan contohnya Kita kehilangan Waktu untuk beri pada Pada Allah Kita kehilangan Kesempatan untuk Misal sholat puasa Itu Jadi Itu ya Pertama kita harus Bangkitkan Kesedaran kita Atas Atas Bahayanya Ketika kita Kehilangan Suatu yang amat berharga Yaitu Kesempatan kita Agar Semakin takat dengan Allah Beripada pada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan kita Jelaskan juga Terkait Sedih Mana yang Dianjurkan Dan sedih mana yang Tidak dianjurkan Juga kita akan bahas Tanda-tanda sedih Yang bawa kemuliaan itu Seperti apa Insya Allah setelah Segmen berikutnya Baik Masya Allah Terima kasih Ustadz atas Pemeparan matanya Di sesi pertama kali ini Dalam program Sambut Mentari Sampai itu kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Allah Ustadz Aziz Namun setelah Jeddah yang berikut ini Untuk Anda tetap Di radio Inspirasi Spirit Hati